Cipinang Muara, Jakarta Timur 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 level 10-10 ribu, lanjut wah, baru tau ada cimol yang ditepungin gini, kalian tau ini tuh isinya mozzarella, jadi pas dimakan crot-crot gitu, harga 10 ribu, lanjut pas udahan mau pulang, aku tuh tergoda sama martabak lumpia skotol harganya 8 ribu aja, lanjut eh, eh, tunggu terakhir ini aku mau beli cilok, dia tuh cilok baso gitu, jadi lebih berdaging, aku beli 10 ribu, nah sekarang cobain pack-packnya, kebetulan ini yang bikin katanya orang Palembang asli jadi menurut aku rasanya pas banget, aku suka banget kuahnya, terus tekstur pack-packnya aku kasih bintang 1 miliar, pas makan otak-otak itu aku harus perhatiin rasa kacangnya kalau kacangnya enak, pasti otak-otaknya juga enak, aku kasih bintang 9, wah lumpia skotolnya gendut banget, isiannya full, tapi banyak sayur, sausnya juga gak pelit, aku kasih bintang 1 triliun eh, ini kerondoknya kok warnanya ngejreng banget ya, tapi loh ini enak, kejunya banyak, aku kasih bintang 9 miliar, hmm, jasukenya gak pelit sama sekali, kejunya banyak, susunya banyak aku kasih bintang 9 triliun ternyata kuah bawangnya kalau mau beli 100 ribu harus pre-order dulu, tapi ini enak aku kasih bintang 1 juta dolar Amerika hmm, cimolnya beneran crispy loh terus enyoy di dalam, ada mozanya aku kasih bintang 9 triliun, kata aku sih mie ini kurang pedes ya, gak ada pedes-pedesnya aku kasih bintang 9 setengah wah, parah sih ini kerang bumbunya gurih, sedep, terus pedes manis kerangnya masih seger, aku kasih bintang 1 juta dolar Amerika borong semua jajanan yang ada di stasiun Cikini wah, akhirnya ketemu kakek pikul sate kakek pikul ini susah banget tau ditemuinya aku biasanya suka beli kikil merconnya terus satenya wajib 10 tusuk kalian tau ini cuma 10 ribu lanjut woy, akhirnya ketemu juga seblak yang normal maksudnya tuh yang gak prasemanan aku pesen 15 ribu yang ceket lanjut anak kereta Cikini pasti tau ini dah ini kan somai penjanggal perut yang mantap banget bumbu kacangnya lanjut mau cilok keju ini tuh ciloknya ada isian jando dan keju lanjut ha, demi antok udah lama banget aku gak makan mie ketek-tek ini tuh aku minta becek yang pedes manis segini 15 ribu aja lanjut kalau soal rujak itu aku pemilih banget tau nah, rujak yang aku suka tuh yang bumbunya kental dan lekok kayak gini harganya 15 ribu lanjut sebenernya aku mau beli ngohyong tapi karena antrianya panjang banget jadinya mendingan aku makan baso aja deh anget-anget seger 10 ribu aja lanjut kak, ini dimsumnya kenapa kebalik semua itu emang ciri kasa ya tapi kan bagusan madep ke atas saya mager balikinya yaudah saya aja deh yang balikin lanjut aku tuh fobia banget sama roti goreng tapi lombah buyut aku suka banget jadinya aku kayak ngetiat terus aku beliin sama cakwe juga harganya 10 ribu lanjut menurut aku batagor itu paling gak bisa bersatu sama otak-otak karena rasanya gak balance siaga jadinya tiap beli batagor aku cuma mau tahu sama batagornya doang lanjut eh mau ini deh sosis tom yum jadinya tuh sosisnya direbus pake kuat tom yum harganya 15 ribu lanjut jujur saking seringnya aku tuh makan tempe aku tuh sampe kayak ketempean salah satu alasan aku selalu makan tempe karena aku juga fobia tahu lanjut terakhir aku juga beli ini langganan aku banget disini ini cilot kalian harus beli ini sih karena ini empuk pol lembut harganya cuma seribuan sekarang cobain somai chickeny nya kalian beli ini dijamin gak bakalan nyesel dah karena somainya itu berikan kan terus bumbu kacangnya itu mendok banget pedas manis aku kasih bintang 1 juta miliar amerika lah inilah seblak seblak itu kan manis pedas gurih sampe bikin kita tuh cewek-cewek pada pengen makan terus setiap makan seblak pasti happy aku kasih bintang 1 miliar wah aku paling suka kikilnya bukan kikilnya lembut terus pedas terus satenya ini sate kulit cocok banget dimakan pake lontong aku kasih bintang 1 juta triliun ini rujaknya pas sampe rumah udah letoy aku salah juga sih gak mau dengeran abangnya kalo dibawa pulang harus dipisah buahnya dimsum itu enaknya dimakan pake caos kalo gak pake caos kayak bukan dimsum gak sih hmm enak aku kasih bintang 9 wah ini pertama kalinya aku beli batagor yang di stasiun sih enak loh aku kasih bintang 7 miliar nah ini dia jagoan aku cilor ini loh lembut cuwi telornya berasa aku kasih bintang 1 triliun hmm ciloknya ternyata isinya beneran keju sama jando aku suka aku suka aku kasih bintang 9 miliar eh aku lupa minta bihun baso kan paling enak dimakan pake bihun kan tapi ini enak kok aku kasih bintang 9 setengah hmm mie ketek-tek emang enak kayak ada rasa gosong-gosongnya gitu tapi sedap aku kasih bintang 1 miliar apa aja yang aku makan di V Street masih gak expect sama resto yang satu ini kalian tau gak ini tuh udah dari 10 tahun yang lalu resto viral tapi masih eksis loh sampe sekarang gimana gak eksis liat aja ini makanannya yang ini tuh Thailand seafood noodle jujur ini tuh forsinya full si tipikal mie nya tuh yang kayak mie spagetti pas baru incip jujur aku langsung keinget nenek aku nenek aku tuh suka banget yang berbau-bau Thailand gini apalagi ini kuahnya sedap asem seger tom yumnya dapet banget udah gitu banyak toppingnya lagi ada ayam crispy, keram hmm aku kasih bintang 1 miliar lanjut kalian harus tau tiap kesini ini tuh menu wajib aku fish and pasta creamy full dia tuh tipikal pasta yang bener-bener creamy terus pas dikunya mie itu gak ngelawan sama sekali udah gitu liat ini toppingnya ini ikan gede banget buset jujur pesan ini pasti kenyang sih aku kasih bintang 1 juta triliun lanjut ini tuh aku lanjut makan SCO noodle spesial waduh gawat ini tuh kwitiau bumbu chili oil chili oilnya gak pelit sama sekali terus toppingnya liat melimpah wah ini fish treat kenapa sih gak rugi apa ya toppingnya sebanyak-banyak ini aku paling suka tekstur si mie kwitiaunya ini dimakan kering enak ditambahin kuah gini juga sedap dia tuh kayak pedas-pedas tapi kayak menggigit ngerti gak sih aku kasih bintang 10 triliun apa aja yang aku makan makan siang di Dragon & Co hari ini spesial banget soalnya aku lagi ngedate jadinya gak beli aci-acian dulu ini tuh wahyu stick with butter rice diliat dari looksnya aja ini udah perfect banget eh tapi agak kaget dikit ternyata dikasih sambal bawang coba tipikal dagingnya tuh yang lembut gampang banget dipotong dan kalian tau pas stick punya ternyata ini juicy bener-bener ancur loh di mulut emang gak salah sih pilihan aku lunch date kesini kayak ini bisa makan stick pake nasi jadi menunya itu wahyu stick with garlic butter rice yang bikin seru itu bisa nambah butter rice-nya berkali-kali cuman bayar seribu awalnya sih aku bilang gak bakalan nambah karena malu ini lagi ngedate kan pas sama mukbang tapi loh semuanya kacau pas aku nyobain nih si garlic rice-nya bener-bener aku bingung itu apa dia tuh kayak nasi goreng tapi lebih gurih dari nasi goreng dan kalian tau aku akhirnya nambah apa enggak aku nambah satu piring lagi rugi dong kalo gak nambah gak expect ternyata ini beneran nambah seribu doang kalo nambah nasi kalian yang suka mukbang kesini dah buat cemilan sambil ketawa ketiwi aku juga pesen chicken wings sebenernya dari looksnya sendiri udah ngiler parah sih ini gak expect ternyata rasanya ayamnya itu juicy terus kok bisa loh ini ayamnya itu crispy tapi kayak bumbunya itu basah dia tuh pedes manis terus bumbunya juga berani setiap kesini aku paling suka sih sama roti ini paling enak dimakan pas masih anget jujur hari ini lunch date-nya puas parah